Pemirsa musim mudik lebaran tahun 2024 telah usai, tapi kenangan saat mudik lebaran masih tersisa, salah satunya dalam bentuk foto. Nah, mulai Senin 13 Mei 2024 kemarin, para penumpang di stasiun Bandung pun disuguhkan. Nuansa nostalgia arus mudik lebaran melalui pameran foto yang digelar baik di stasiun utara, selatan maupun JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang. Foto merupakan salah satu cara untuk mengabadikan hingga membagikan suasana, baik keceriaan maupun sebaliknya, hingga yang melihatnya pun terkadang bisa merasakan yang terekam dalam suatu foto. Seperti yang terlihat di stasiun Bandung mulai Senin 13 Mei 2024. Setidaknya 46 foto menyajikan suasana khususnya keceriaan saat musim mudik lebaran 2024. Berbagai foto tersebut merupakan hasil lomba yang telah diadakan sebelumnya. Stasiun Bandung, kita laksanakan kameran foto, baik di Hall Utara, Hall Selatan maupun di Penyeberangan Orang. Total foto di Hall Utara, di Hall Selatan 16, di CPO 14, 32 tahun 14, 46 foto. Kita mengapresiasi kepada peserta lomba foto tema mudik seria bersama KA Pangandaran dan KA Papandayan. Pameran foto tersebut juga untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi kereta khususnya KA Papandayan dan KA Pangandaran. Meski baru dioperasikan, kedua KA tersebut pun sudah menarik minat masyarakat, sehingga okupansinya mencapai 70 persenan saat weekday dan 90 persenan saat weekend. Diharapkan dengan bertambahnya minat masyarakat untuk naik dua kereta tersebut, pariwisata di Garut dan Pangandaran pun meningkat. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Chris Santi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.